LV, itulah nama mobil listrik satu ini. Dirancang tim riset politeknik elektronika negeri Surabaya alias PENS, mobil listrik ini mulai dirancang sejak tahun 2004. Menjadi pengembangan generasi ke-6, LV mengadopsi konsep citycar dengan kapasitas 4 penumpang. Dengan motor induksi 3 fasa, 10 aki dan proses pengisian baterai selama 5 jam, LV bisa menempuh jarak 180 km dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Mobil ini khusus untuk mobil kota, jadi citycar. Sehingga di dalam mobil citycar ada satu sistem bahwa pada saat mobil berjalan pelan di rem, maka mobil akan mencarj daripada akinya sendiri. LV diproyeksikan menjadi alternatif sarana transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. Meski demikian, tim riset masih kesulitan mendapat izin pemerintah untuk memproduksi masal mobil listrik ini. Kendala utama pembuatan mobil ini mulai dari sistem kontrolnya, kami harus riset cukup lama untuk proses kontrolnya, kemudian di elektrik atau komponen partnya itu kami juga sedang custom atau pembuatan sendiri, perlu riset yang cukup lama dalam proses pembuatannya. LV masih dikembangkan untuk bisa mengisi daya secara otomatis. Sumber daya pun tengah dikembangkan agar dapat menggunakan listrik PLN maupun panel surya. Nantinya bila diproduksi masa, harga jual mobil listrik ini cukup bersaing, yaitu di kesaran 80 hingga 90 juta rupiah per unit. Sony Misda Nanto melaporkan untuk NET.